. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi disematkan tanda kenaikan pangkat sebagai Jenderal TNI Kehormatan, oleh Presiden Jokowi Dodo. Penyematan itu, diberikan Jokowi dalam rapat pimpinan atau rapim TNI Polri, di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pemberian kenaikan pangkat tersebut, sesuai dengan keputusan Presiden No. 13-TNI-2024, tanggal 21 Februari 2024, tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Jokowi mengatakan, Prabowo layak menerima penghargaan itu karena dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, terutama bidang pertahanan dan keamanan. Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa, berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto, penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan, untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara, ujar Jokowi. Jokowi juga, mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkat istimewa itu. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto, tuturnya. Sementara itu, Prabowo Subianto, mengaku pangkat bintang 4 itu merupakan sesuatu yang berat. Kayaknya berat, ya, kata Prabowo. Gelar Prabowo itu, menambah deretan Purnawirawan TNI yang menerima penghargaan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan, setelah Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priyono, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sarwo Edi Wibo. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Terima kasih. Hadirin, disilakan duduk kembali. Terima kasih.